Ratusan warga yang tergabung dalam komunitas Clean the City mengawali momen tahun baru 2019 dengan menggelar kegiatan simpatik yaitu memungut sampah di kawasan Lapa Merdeka dan alun-alun kota Sukabumi. Awal tahun baru 2019 menjadi kesempatan baik untuk mengkampanyekan kegiatan positif dalam menjaga lingkungan. Komunitas ini melakukan aksi memungut sampah dan mengajak warga kota Sukabumi untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kegiatan positif yang dilakukan ratusan warga ini sebagai bentuk kecintaan terhadap kota Sukabumi. Menjaga kota Sukabumi agar tetap bersih sehingga warga akan nyaman untuk tinggal. Minimal dari kegiatan ini komunitas kita itu komunitas yang disini dapat menyadari akan pentingnya kebersihan minimalnya. Dan untuk keluarnya supaya dapat menjadi contoh dan penggerak perubahan kebersihan yang dicanangkan oleh pemerintah bahwa tahun 2025 itu Indonesia berwasang tambah. Contoh pada masyarakat bahwa masih ada kelompok masyarakat yang peduli terhadap kebersihan. Sehingga nanti bagaimana masyarakat bisa melihat dan mencontoh bahwa kebersihan itu bukan milik kami petugas kebersihan saja. Tapi semua masyarakat bisa terlibat dalam menjaga kebersihan. Kita contoh dengan dilaksanakannya hari ini oleh kelompok masyarakat dari saya TC yang memang yang hadir juga tidak sedikit. 300 orang melibatkan bukan saja orang tua tapi anak-anak tua ikut di sini untuk ikut membersihkan lapang mereka dengan orang. Tujuan dari kegiatan ini untuk membiasakan masyarakat agar sadar akan pentingnya kebersihan serta mengedukasi dan mengubah pola pikir perilaku masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Terima kasih telah menonton!